Jelang laga di grup B, turnamen Torabika Bayang Karakab, kekuatan lini belakang PS Polri semakin tangguh sejak bergabungnya Fabiano da Rosa Beltram. Pemain yang dipinjam dari Madura United ini, Kamis pagi sudah latihan bersama PS Polri di Stadion Kapten Iwayandip Tagianyar. Pelatih Bamang Nur Diansyah akan memadukan Fabiano dengan pemain ekspersi pura, Bio Pauline Pierre, di jantung pertahanan PS Polri. Meski hanya punya waktu dua hari sebelum laga perdana melawan Persija, Fabiano optimis bisa cepat beradaptasi karena banyak pemain yang sudah mengerti gaya bermainnya. Ada kesempatan untuk saya gabung di sini, saya juga senang dan setuju karena untuk saya bisa main terus, untuk nanti datang di kompetensi bisa lebih siap lagi. Tim PS Polri pun berharap Fabiano tampil maksimal menjaga pertahanan tim ini. Dia diharapkan di lini belakang perutangan, lebih solid lah ada Fabiano. Tapi yang kita khawatirkan adalah piks dia ya, kemarin dia habis main. Oh takutnya di turnamen ini kecenderungannya dia turun. Di turnamen Torabi Kebayang Karakab 2016, PS Polri diperkuat empat pemain asing, yakni James Kocolomel, Renzo Omar, Robertino Pugliara, dan Fabiano da Rosa Beltram. Di grup B, lima tim akan bertarung menjadi juara dan runner-up group. Mereka adalah tuan rumah Bali United, Arema Kronus, PS Polri, Persija Jakarta, dan Persipu Raja Yapura. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.